Kenapa Partai Nasdem mendukung seorang Anies Baswedan? Beliau adalah, tapi seorang Anies Baswedan memang ini orang yang kebal dan punya tahan banting lah. Dia merangkul, tidak memukul. Masyarakat melihat politisi itu suatu hal yang seperti UFO, IT gitu loh, alien apa sih politik itu? Kok jalan aja bayar? Kan kami udah bayar pajak. Pak Wibi tolong dong sampaikan aspirasi kami. Saya berharap seluruh rekan-rekan saya yang terjun di dunia politik lebih mengedepankan dunia. Halo Sobat Medkom, ketemu lagi di Kepo, kenal politik obrolan pemilu anak muda. Bersama saya, Teofilus Ivan, yang akan menemani sesi Kepo hari ini. Saat ini saya berada di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat. Saya akan ngobrol-ngobrol seru dengan politikus muda Partai Nasdem, yaitu Bapak Wibi Andrino. Penasaran seperti apa? Ayo ikuti saya. Halo Bang Wibi, apa kabar Bang Wibi? Halo Teo, baik. Bang Wibi, kesubukannya akhir ini ngapain aja nih? Biasa, menyerap aspirasi masyarakat, turun di Dapil, ya seperti itulah. Iya, saya juga lihat postingan Pak Wibi beberapa kali, ada ketemu Dapil dan ada banyak cerita-cerita lucu di situ ya Bang Wibi. Oke Bang Wibi, sesuai perjanjian kita di awal, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol terutama soal pemilu? Apalagi kan kita mau masuk tahun pemilu 2024. Boleh, boleh, boleh. Oke, mendingan biar lebih enak, kita sambil duduk kali ya Bang Wibi. Oke, let's go. Gimana Bang Wibi? Ayo. Oke Sobat Medkom, seperti yang tadi teman-teman sudah lihat, kita akan ngobrol-ngobrol dengan politikus muda dari Partai Nasdem, yaitu Bang Wibi Andrino, terutama soal pemilu 2024. Bang Wibi, sekali lagi, thank you. Bang Wibi, udah bergabung di sesi Kepo KenalPolitik medkom.id. Bang Wibi, bicara soal pemilu, saya ingin mulai dengan data besar dari Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu yang mengatakan bahwa 60% pemilih di pemilu 2024 adalah pemilih muda. Nah, Bang Wibi kan juga dikenal sebagai sosok politikus muda. Bagaimana Bang Wibi melihat fenomena atau data 60% pemilih muda nanti di pemilu 2024? Ya, ini menjadi satu hal yang penting ya, ketika anak-anak muda hari ini sudah mulai sangat aktif melek politik. Karena apa sih sebenarnya esensi daripada anak muda mau melek politik dan mau terlibat dalam politik? Mereka menginginkan adanya perubahan. Itulah kenapa bagi kita di Partai Nasdem, dengan tagline kita gerakan perubahan, yang banyak diminati oleh anak muda hari ini. Karena di samping kita membawa satu gagasan perubahan, kita juga melakukan suatu aksi nyata tentang perubahan itu. Tidak hanya suatu gagasan saja, karena anak muda hari ini butuh namanya aksi nyatanya. Apa yang deliver ke mereka? Dan kemarin, belum lama ini, Partai Nasdem mendeklarasikan seorang sosok yang memang menjadi representasi daripada kekuatan muda itu sendiri, yaitu Anies Baswedan. Nah, menurut Bang Wibi, seberapa penting sih partisipasi dari 60% suara pemilih muda ini untuk menentukan arah bangsa di pemilih 2024? Ya, kalau kita memang ingin negara ini menjadi lebih baik, maka hadirkanlah anak-anak muda lebih banyak. Karena ruang-ruang dan apapun vision daripada anak muda itu mampu menerobos ruang-ruang yang tidak bisa dilihat oleh mungkin golongan yang lebih senior di atasnya. Nah, progresifitas yang dimiliki anak muda ini tentunya akan membawa suatu hal yang lebih baik ketika kita mendapatkan pemimpin yang mampu menjadi peladan untuk mereka. Bang Wibi, di pemilih 2024 ini kan yang menjadi magnet anak muda adalah field press ya, pemilihan presiden dan wakil presiden. Meskipun kita tahu ada gabungan pemilihan legislatif dan juga kepala daerah. Nah, bicara soal field press, menurut Bang Wibi, sebagai anak muda, apa sih yang anak-anak muda harapkan dari calon presiden berikutnya? Hope pastinya adalah perubahan. Kita lihat kompleksitas daripada berkehidupan hari ini. Banyak kesulitan-kesulitan didalami oleh generasi muda hari ini. Kesulitan dalam hal lapangan pekerjaan, perekonomian, bahkan krisis terhadap nilai. Nah, ini menjadi yang paling esensial yang dirasakan oleh pada kita semua yang hidup di dimensi politik hari ini. Bagaimana kita mengembalikan kejayaan Indonesia dengan mengembalikan lagi nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip dasar arti daripada keberadaan pemerintahan Republik Indonesia ini? Itu apa? Mensejeterakan semuanya. Tanpa melihat dia dari mana. Mau dia tuh anak orang kaya, ataupun dia anak pejabat, ataupun anak nelayan, segala macam, tapi diberikan kesempatan yang sama. Nah, kesempatan itu yang ditunggu oleh para anak muda itu. Bang Wibi, di dalam kehidupan bernegara, kita tahu ada banyak aspek. Ada aspek kesehatan, ada aspek ekonomi, ada aspek lingkungan, dan sebagainya. Menurut pendapat Bang Wibi, dari seluruh aspek kehidupan bernegara, mana yang paling sangat mendesak yang harus diselesaikan oleh calon presiden berikutnya? Moral bangsa. Kenapa Bang Wibi? Karena semua berangkat daripada niat. Dan moral itu sendiri. Ketika kita melihat ada yang baik dan tidak baik, nah disitulah moral kita berjalan. Mampukah para anak muda itu membedakan itu semua dengan jejak langkah yang nanti akan mereka jalani? Nah, seorang pemimpin besok yang hadir di Republik ini adalah pemimpin yang mampu kembalikan itu. Jati diri bangsa kita. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Tidak ada dispute di situ. Bang Wibi, saya ingin menyinggung pernyataan Pak Wibi di awal bahwa Partai Nasdem, dan kita mungkin sama-sama tahu ya, Sobat Netkom, Partai Nasdem mengusung sosok Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk 2024. Boleh ditegaskan lagi nggak, Pak Wibi? Apa yang datang dari Partai Nasdem terhadap Pak Anies Baswedan, khususnya dalam kacamata anak muda? Ya, yang saya sampaikan di awal tadi sebenarnya sudah menjelaskan kenapa Partai Nasdem mendukung seorang Anies Baswedan. Beliau adalah the man with idea, ataupun gagasan. Namun juga tidak berhenti dalam gagasan itu. Kerja-kerjanya itu yang dirasakan. Hari ini Jakarta banyak sekali perubahan yang dirasakan oleh masyarakat Jakarta, terutama kita anak muda. Bayangkan Jakarta yang dulu trotowar hari ini yang sempit-sempit, sekarang sudah mulai lebar. Transportasi publik yang berjalan. Dan inilah yang ditunggu oleh anak muda apa? Civilization, peradaban. Peradaban yang komunal, bukan individual. Yang dibangun oleh Pak Anies adalah semangat kolaborasi. Nah, ketika kita sudah berbicara kolaborasi, kita tidak berbicara tentang maunya kita saja, tapi maunya kita semua bagaimana. Nah, ketika secara gestur sosial, masyarakat Jakarta sudah mampu menciptakan satu mindset kebersamaan yang selama ini mungkin dirasa hilang, botong royong yang sudah mulai langka, nah semangat itu muncul dengan satu idea dan gaya yang lebih muda, lebih youth, yang dirasakan anak muda, kolaborasi, apa itu kolaborasi? Seperti itu. Bicara soal sosok Pak Anies juga yang diusungkan oleh Partai Nasdem. Sosok Pak Anies ini, kita tidak bisa tutup mata, pasti akan ada pro kontra. Nah, bagaimana Partai Nasdem melihat kontra khususnya yang dilontarkan kepada Pak Anies soal sosok Pak Anies ini waktu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun hasil karya Pak Anies? Ya, kita sebagai anak muda pastilah berharap bahwasannya pro kontra yang terjadi itu hal yang biasa ya. Dan itulah suatu dinamika. Tapi bagaimana pro kontra itu tidak sampai nanti ke arah hoax, hate speech, ataupun memang penghinaan dan lain-lain. Tapi seorang Anies Baswedan memang ini orang yang kebal dan punya tahan banting lah. Dia merangkul, tidak memukul. Itu yang menarik kita anak-anak muda itu. Segala macam hinaan, cacimaki yang diberikan pada dia, dia hanya tersenyum saja dan mengembalikan pada kepada masyarakat untuk menilai. Karena rekam jejak itu tidak bisa terhapus. Hari ini mungkin pembicaraan di sosial media bisa mengatakan apapun itu. Tapi hari ini siapa yang merasakan? Apakah hanya berada di sosial media saja atau memang rakyat-rakyat kecil yang mendapatkan manfaat dari kehadiran daripada seorang Anies Baswedan? Pak Bibi, boleh nggak kalau bahasa anak sekarang spill the tea alias bocorin ya? Rencana Pak Anies kira-kira untuk anak muda khususnya di 2024 akan ada terobosan apa sih? Ya tentu. Harapan kita semua ya. Karena saya bukan Anies Baswedan, tapi harapan kita semua beliau tetap untuk mengedepankan semangat anak-anak muda ini dalam ruang-ruang yang tepat. Karena bagaimanapun anak muda pasti banyak baik dan juga ada yang kurang baik. Nah, tentunya hal ini harus di-manage dengan baik. Dengan apa? Keteladanan yang dimiliki seorang Anies Baswedan. Pak Bibi, kalau tadi kita bicara soal Pak Anies, sekarang saya ingin mengulik nih soal sosok Pak Bibi. Pak Bibi sebagai Wakil Rakyat Jakarta di DPRD DKI Jakarta. Keseharian Pak Bibi sebagai Wakil Rakyat DKI Jakarta terus ngapain aja sih Pak Bibi? Ya, pertama ya kalau kita lihat dari tugas dan fungsi DPRD adalah menyerap aspirasi itu yang utama. Yang kedua, bagaimana aspirasi itu mampu ter-deliver lewat program-program kerja yang dimiliki oleh FEMPROF DKI Jakarta. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengawasi program kerja yang sudah disepakati bersama itu. Jadi, tiga komponen ini kita kerjakan dengan baik dan bagaimana secara nyata bisa dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Pak Bibi kan saya juga sering lihat postingannya suka turun ke Dapil ya, ke daerah pemilihan. Nah, Pak Bibi, apa aja yang biasa Pak Bibi dengarkan atau yang lakukan di Dapil? Apakah misalnya membantu masyarakat yang kesusahan atau sekadar hanya ya masyarakat ada apa cerita ke saya atau seperti apa Pak Bibi? Jadi gini, hari ini ruang politik itu agak jarak ya, berjarak dengan masyarakat. Masyarakat melihat politisi itu suatu hal yang seperti UFO, IT gitu loh. Alian apa sih politik itu? Karena mereka itu melihat banyak kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak pro terhadap kepentingan rakyat kecil. Terutama ya rakyat kecil ya. Hanya dirasakan oleh segelintir orang saja. Contohnya misalnya, Jakarta ingin membuat suatu kebijakan baru tentang jalan berbayar, ERP. Bayangkan apa yang dirasakan publik hari ini. Ketika mereka baru rebound daripada pandemi COVID dan perekonomian baru bertumbuh, mereka sudah harus, kok jalan aja bayar? Kan kami udah bayar pajak. Pak Bibi, tolong dong sampaikan aspirasi kami. Gimana nasib ojol? Karena motor suruh bayar. Sementara subsidi KRL malah mau dicabut. Nah itu kan tidak, gimana ya? Akal sehat kita sebagai orang yang baik gitu loh, dirusak dengan adanya kebijakan-kebijakan. Nah tentunya, kita harus cepat untuk menanggapi itu. Karena, saya rasa ya, radikalisme ataupun orang-orang yang berpikir keras, segala macam, itu terjadi karena adanya penindasan kemerdekaan dalam hal berpikir. Secara intelektualitas mereka, mereka terganggu. Karena apa? Pemerintah menutup kupingnya. Tidak ada ruang diskusi, tidak ada penjelasan yang rigid. Nah kita sebagai wakil rakyat menyampaikan hal-hal itu kepada pemerintah agar tidak terjadi permasalahan yang lebih besar. Berarti menurut Pak Bibi, apakah Indonesia atau mungkin skupnya Jakarta butuh lebih banyak politisi muda mungkin seperti Pak Bibi untuk menjadi jembatan antara rakyat dengan pemerintah? Saya tidak bilang bahwa diri saya itu seperti itu ya. Tapi setidaknya saya berharap seluruh rekan-rekan saya yang terjun di dunia politik lebih mengedepankan hati yang baik, hati yang terbuka, sehingga mampu mendengarkan daripada keluh kesah daripada masyarakat dan terjun langsung, melihat, karena ruang-ruang komunikasi itu diperlukan. Ada banyak cara untuk Sobat Muda berpartisipasi dalam politik. Mungkin enggak harus terjun langsung mungkin seperti Pak Bibi yang menjadi politikus, Sobat Medkom, khususnya anak-anak muda juga bisa berpartisipasi di pemilih 2024. Dari Pak Bibi, apakah ada pesan buat 60% suara anak muda ini untuk setidaknya ikut mencoblos dan memilih pemimpin yang betul-betul bisa mengemban amanah masyarakat di 2024? Apa pesan Pak Bibi? Ya, pilihlah dengan cermat siapapun pemimpinmu, siapapun wakilmu, karena pilihanmu hari ini akan merubah arah bangsa lima tahun ke berikutnya. Oke, Sobat Medkom, sebelum kita tutup sesi kepo atau kenal politik kali ini, saya ingin mengajak Pak Bibi untuk memprediksi ini, untuk kita main prediksi di 2024. Jadi nanti Pak Bibi akan kami berikan sebuah amplop coklat yang dalamnya berisi kertas. Kertas ini akan berisi tiga pertanyaan Pak Bibi. Yang pertama, kejutan apa yang Pak Bibi prediksi akan terjadi di 2024? Pertanyaan kedua, siapa prediksi Pak Bibi yang akan menjadi presiden di 2024? Dan pertanyaan ketiga, prediksi Pak Bibi secara personal. Akan jadi apa Pak Bibi atau sedang melakukan apa? Pak Bibi sedang melakukan apa di 2024? Kita simak apa yang Pak Bibi tulis berikut ini. Silahkan Pak Bibi. Saya bantu buka. Nah, prediksi Pak Bibi ini jangan ditunjukin ke saya dan jangan ditunjukin ke kamera. Nanti menariknya Sobat Medkom, prediksi dari Pak Bibi ini akan kita simpan dan akan betulan akan betul-betul kita buka nanti di 2024 di sesi Kepo pada tahun 2024. Oke, ini tertutup ya Sobat Medkom ya. Saya akan memasukkan lagi kembali ke dalam amplop coklat dan seperti yang saya sudah bilang, nanti kita akan buka prediksi Pak Bibi di sesi Kepo 2024. Oke Sobat Medkom, dengan demikian berakhir sudah sesi Kepo atau final politik kali ini bersama saya Pak Bibi Andrino. Terima kasih Pak Bibi sekali lagi buat waktunya. Kita doakan Pak Bibi sukses dan sehat selalu terutama untuk menjembatani antara masyarakat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!